menggunakan kahut baik Bu Sasa silahkan dimulai oke halo selamat siang adik-adik semuanya apa kabar hari ini semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya di hari kelima kalian harus belajar di rumah bersama orang tua dan bersama kakak-kakak yang ada di duta rumah belajar oke we will start about our discussion today about simple present tense before I continue my matri today I will introduce myself to you my name is Miss Sasa you can call me Miss Sasa my student call me Miss Sasa I am from Kalimantan Timur nice to meet you all guys here even I can't meet you or I can't see your face now oke adik-adik hari ini kita akan belajar simple present tense oke ini adalah salah satu bentuk kalimat yang mudah dan kalian pasti bisa jika kalian mengikuti dari sekarang sebelum sebelum kita lanjutkan disini kakak memiliki sebuah dialog antara Alana dengan Margo mbak Muti halo mbak Muti silahkan bisa membantu saya untuk menjadi Alana atau Margo oke boleh oke simple aja jadi Margo ya bu ya oke siap oke oke guys me and Miss Muti we'll practice about we'll practice a conversation between Alana and Margo oke you can check it out this conversation hi Margo I'm free for a while before my next class are you yeah I am let's get a coffee sorry let's get a cup of coffee wait get a table and I'll get the coffee what do you take in your coffee cream and sugar get a cookie too please Alana sits at a table and Margo returns with the coffee Alana duduk di salah satu meja dan Margo kembali dengan membawa kopi oke please Margo so how do you like your classes this semester I like them all except for math I don't like the instructor at all why not well he talks too quickly he really explain things girly and he isn't very patient also he never takes a break adik-adik ini adalah percakapan antara Alana dan Margo jadi dari percakapan ini kalian bisa membaca dan mendengarkan kakak tadi sudah mempraktikkan percakapan tersebut tersebut Miss Muti apa yang kalian temukan dari percakapan yang ada dalam teks ini nah disini adalah mengisahkan kegiatan Alana dan Margo di sekolah nah disini Alana menyampaikan bahwa dia mengajak Margo untuk untuk menikmati secangkir kopi dan Margo menyetujuinya Alana mengajaknya let's get a cup of coffee Margo kemudian bilang great get a table and I'll get coffee nah Margo menyetujuinya dan meminta Alana untuk mencari meja sementara Margo memesan kopi setelah duduk Margo kemudian bertanya ke Alana so how do you like your classes semester oke apakah kamu suka kelas kelas semester ini Alana bilang I like them all saya suka semuanya except for math kecuali matematika I don't like the instruction at all wah dia suka semuanya ya adik-adik tetapi dia tidak suka matematika Margo pun bertanya why not Alana bilang he talks too quickly he really explain things curly and he isn't he isn't very patient nah adik-adik adik-adik bisa lihat di sini memperhatikan kalimat ini nah sorry di sini ada kalimat he talks too quickly he really he really explains things curly nah nanti kita akan bahas itu selanjutnya ya what is simple present the simple present in English is used to describe an action that is regular true or normal jadi adik-adik adik-adik jika kalian ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang menyatakan kegiatan kalian sehari-hari sesuatu yang kalian biasa lakukan sehari-hari berarti kalian sudah menggunakan simple present tense ya contohnya saja I study English English nah karena kita belajar itu setiap minggu setiap hari atau mungkin setiap hari apa sesuatu yang kalian lakukan terus menerus dan suatu kebiasaan itu berarti kalian sudah menggunakan simple present mudah sekali oke dalam biasanya misasa membagi subjek dalam bahasa Inggris itu dua kubu adik-adik misasa membaginya ayu-dewi ini terbang ayu-dewi dan he-she-it kubu ayu-dewi dan kubu he-she-it kenapa misasa membagi ke dalam dua kubu supaya mudah mengingat ayu-dewi he-she-it kubu ayu-dewi dan kubu he-she-it kalau ayu-dewi maka kata kerjanya kalian tidak perlu tambah S tetapi kalau he-she-it kalian perlu menambahkan S atau untuk mudahnya begini jika ada teman kalian yang datang nih hanya satu orang teman kalian ya yang datang hanya satu orang kalian boleh deh ngasih S ke teman kalian tetapi kalau yang datang banyak contohnya day nih yang datang day jangan dikasih S nanti orang tua kalian marah karena terlalu banyak S yang kalian berikan ke teman kalian jadi kok hanya satu orang kasih S aja gak apa-apa kalau kalian baik hati kalian memberikan S ke yang satu orang ini tapi kalau banyak jangan bangkrut bandarnya katanya gitu ya jadi kalau ayu-dewi you don't need S tapi kalau he she eat atau teman kalian yang he she eat he itu kan dia she dia juga tapi yang untuk perempuan eat untuk binatang nah boleh kalian berikan S ya nah ada ada hal-hal yang perlu diperhatikan jadi dalam bahasa Inggris itu kan banyak kata kerja ya adik-adik nah contohnya saja kata kerja go catch was kiss fix was nah untuk kata kerja yang seperti ini adik-adik pengecualian karena dia berakhiran o ch sh ss x atau z kalian perlu menambahkan es selain itu kalian cukup menggunakan menambahkan s saja tidak perlu es ya contohnya contohnya saja tata Mary menjadi Mary's study menjadi studies carry menjadi carries worry menjadi worries form forms that and vowel why we just add s jadi kalau akhirannya biasa selain yang tadi yang ch ya kan ch y x es itu tadi kita tinggal menambahkan s saja tidak perlu ditambahkan tapi ingat ya yang boleh ditambahkan dengan s kalau he she it teman kalian yang datang hanya satu orang tapi kalau banyak jangan diberi es ingat ya yang diingat itu kalau satu orang boleh diberikan es tapi kalau banyak jangan jangan oke itu yang perlu kalian ingat nah ini adalah contoh kalimatnya she works nah karena dia si ya karena kakak disini menggunakan contoh she she works on her basket after dinner everyday disini menggunakan work kata kerjanya kita tambah dengan s ingat karena dia hanya satu orang she satu orang contoh lainnya i study math every monday ya kakak menggunakan study tidak ditambah s atau es kenapa karena i i saya tidak boleh ditambah es kenapa kalau saya minum es dimarah sama di disentil sama mama dan papa ya kalau kebanyakan minum es oleh karena itu kalau i tidak usah ditambah es ya sayangnya i study math every monday next you eat some apples nah you eat some apples tidak perlu ditambah es juga kenapa karena kenapa tidak usah ditambah es karena saya dan kamu kalau minum es juga dimarahin sama mama papa ya kalau dia gak apa-apa kalau kamu dan saya gak boleh next sebentar next they play football in the school school yard on fridays subjectnya adalah they tidak menggunakan play kalian tahu kenapa tidak menggunakan es ya tepat sekali kita tidak menggunakan es karena day day itu lebih dari satu orang nah kalau dia lebih dari satu orang teman kalian datang lebih dari satu orang you don't need to put es after form setelah kamu tidak perlu menambahkan es setelah kata kerja karena dia banyak banyak orangnya ini day artinya kan mereka ya kalau mereka gak usah dikasih es banyak-banyak oke we go to jakarta for holiday oke kami pergi ke jakarta untuk berlibur itu kemarin ya kalau sekarang tidak boleh pergi ke jakarta untuk berlibur corona ya we go tidak perlu ditambah es juga kenapa we 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 berarti kita kita berarti banyak ya kan so you don't need es kamu tidak perlu menambahkan es sayang bagaimana selanjutnya kubu yang di sebelah tadi kan ada dua kubu ya ada dua kubu kubu ayu dewi dan kubu he she eat sekarang kita lihat kubu he she eat oke she works in hospital she works in hospital boleh ditambah es sayang kenapa hanya satu orang dia satu orang teman kalian sendirian jadi boleh dia diberi es he drinks a glass of coffee every morning he drinks a glass of coffee every morning oke karena dia satu laki-laki boleh ditambah es lalu the dog eats some meat anjing itu makan berapa daging nah karena anjingnya hanya satu boleh ditambah es walaupun tidak ada ya anjing minum es ya oke nah jadi kesimpulannya adik-adik i you contoh verbnya adalah work tidak perlu tambah es he he eat atau he she eat kalian boleh menambahkan es dan memang harus menambahkan es karena hanya satu orang we you they ini karena lebih dari satu orang kecuali you ya itu tambah tidak perlu tambah es oke bagaimana mudah ya nanti kalau kalian sedikit bingung kita berdiskusi bersama oke kita ke interrogative sentence does he walk as a doctor oke does ya kenapa pakai das oke kita lihat kenapa dia pakai das jadi adik-adik jika kalimat kalian tadi kita udah buat perjanjian ya subjek itu ada dua kubu kubu ayu dewi dan kubu he she eat ya nah kalau kubu ayu dewi dia menggunakan do 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 i do you do de do we do rangga and kinan das he nah kalau he she eat dia menggunakan das das he das she das it das rangga das kinan hanya rangga saja atau hanya kinan saja tapi kalau rangga dan kinan bergabung jadi satu kalian menambahkan do ya kalau lebih dari satu orang pakai do kecuali i and you i and you pakai do saja ya he she eat menggunakan das atau nama satu orang rangga kinan mr jo mr bobby mr henry nah itu menggunakan das kalau mr henry datang boleh diberi as kalau miss smoothie datang karena miss smoothie sendirian boleh diberi as kalau miss smoothie dan mr henry datang berdua tidak usah dikasih as nanti habis as oke ini sudah oke nah ini bentuknya sayang do i work do you work does she work does he work does it work do we work do you work do they work oke udah ya ingat dalam bahasa inggris itu selalu ada dua kubu kubu ayu dewi dan kubu he she eat kalau kalian sudah mengingat itu maka kalian akan mudah menggunakan dua atau das ya menggunakan s atau tidak ya begitu nah negative sentence negative sentence ini adalah kalimat negative atau kalimat penyangkalan nah he doesn't work as a doctor misal kenapa dia pakai das disini adik-adik bisa lihat dia menggunakan he he tadi menggunakan do atau das iya betul do itu dipakai oleh ayu dewi das itu untuk he she eat ya kan karena he dia menggunakan das kemudian tinggal kita tambahkan not does atau disingkat menjadi doesn't he doesn't work as a doctor he doesn't work as a doctor das karena memang pasangannya das sayang ya he menggunakan das bukan do seperti tadi das pasangannya he she eat nah ini bisa kalian lihat sayang i do not work you do not work atau bisa disingkat i don't work you don't work kedua menggunakan does not atau doesn't she does not work he does not work it doesn't it does not work she doesn't work he doesn't work it doesn't work lalu tadi misal saya selalu mengingatkan kembali ya we you day atau i you day we nah ini karena dia terpisah harusnya jadi satu tadi we you day termasuk you day we you day we menggunakan do tinggal tambahkan not ya not yang berarti tidak we do not work you do not work they do not work we don't work you don't work they don't work ingat sekali lagi bahasa inggris ada dua kubu kubu ayu dewi dan kubu he she it kalau ayu dewi tidak perlu ditambah s he she it kalian harus menambahkan s ya atau dengan kakak ingatkan lagi tadi kalau teman kalian yang datang hanya satu orang boleh kasih s tapi kalau lebih dari satu orang gak usah kalian bisa praktis nanti kita bersama-sama praktik bertanya berdiskusi ya dan terima kasih halo mbak muti halo mbak muti silahkan adik ya ingin bertanya tanya-tanya bisa lewat chatting bisa tangkat tangan kalau mau bicara lewat mikrofon ya kita kayaknya mau mau tanya tuh bu oke oke ada yang bertanya tapi private nih mbak ya ada yang bertanya tapi private pesan private sebentar oke untuk putri siva halo putri siva semangat terus ya oke untuk putri siva kata kerja s itu dibuat untuk apa saja ya bu ya kata kerja bukan kata kerja s ya sayang kata kerja yang ditambah s itu adalah untuk subjek tadi kan misasa menjelaskan subjek ada dua kubu kubu i you they we i saya you kamu they mereka we kita dan kubu he she it nah kalau kubu i hishi it grup hishi it kalian harus menambahkan s begitu semoga jelas ya siva kata kerja ada berapa mus mus dalifa pesannya private mbak muti mengirim pesan secara private kata kerja ada berapa bu kata kerja ada berapa ada tiga ada ada yang perlu kalian ketahui ada tiga ini kata kerja kalau kita di SD cukup yang sekarang dan yang lampau saja kalau yang lampau biasanya kita tambahkan ED nah jadi misalnya work jadi working sebentar saya share oke coba saya share screen oke oke jadi misalnya oke sebentar saya coba saya cobakan whiteboardnya semoga bisa ya adik-adik oke oke biasanya bisa oke misalnya work ini adalah work artinya bekerja tapi kalau dalam lampau dia kan menjadi nah ini kalau seperti ini berarti dia bekerjanya itu udah yang lalu sudah beberapa waktu yang lalu mungkin sudah sehari yang lalu seminggu yang lalu sebulan yang lalu nah itu untuk yang sudah berlalu kemudian ada juga yang ini sayang ada working kalau ini untuk yang yang biasa kita lakukan ini yang lampau kalau yang working tambah dengan ing itu yang sedang kalian lakukan nah contohnya sekarang we are we are studying english nah itu kita mengungkapkan sesuatu yang kita kerjakan sekarang menggunakan working working ini ya oke oke terima kasih kembali putri syiva selamat belajar ya oke dari halo mbak mutih halo mbak mutih sepertinya mbak mutih sedang disini tuncet maaf banget ya maaf ya adek adek mbak mutih sedang ada kendala koneksi sepertinya ibu gitu jadi saya baca aja soalnya bisa bisa boleh dilanjut aja bu oke siap oke pertanyaan selanjutnya selanjutnya pertanyaan dari Rida Yunita Permana kak gunanya ditambah S apa kak oke kenapa ya ditambah S karena kenapa ya ditambah S karena Rida baik hati oke kenapa ditambah S nah kenapa ditambah S ya karena untuk sebagai penanda ya sebagai penanda bahwa yang dilakukan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang biasa dilakukan yang selalu dilakukan nah itu kita perlu menambahkan S ditambah lagi Rida adalah anak yang baik hati jadi kalau ada temannya datang diberi S kalau temannya datangnya banyak gak usah ya sayangnya nah jadi ada yang tambah S ada yang tidak kalau Ayu Dewi tidak perlu ditambah S tapi kalau Hishi It teman kalian datang hanya sendirian Rida boleh memberikan S di akhir kata kerja nah misalnya misalnya nih kakak hapus dulu ini contohnya saja oke day day visit misalnya dia mengunjungi they visit me in hospital every oke every Monday mungkin ini dia kerja di rumah sakit ya jadi dikunjungi setiap hari Senin oke they visit me nah day ini adalah banyak sayang banyak artinya mereka yang lebih dari satu orang karena itu kata kerjanya tidak perlu ditambah S kalian tidak perlu menambahkan S karena day day lebih dari satu orang tetapi jika kalimatnya adalah misalnya Mr Donnie nah Mr Mr Donnie sorry Mr Donnie visit sorry visit nah ini kita perlu tambah S sayang kenapa Mr Donnie loh datangnya sendirian dikasih S aja ya visit me in hospital every Monday oke seperti itu ya sayang ya untuk Rida jadi kalau banyak orang tidak perlu tambah S satu orang Mr Donnie saja yang datang silahkan tambahkan Rida menambahkan S di kata kerjanya ya semoga semoga terpahami ya sayangnya oke dari Faza Musdalifah terima kasih oke terima kasih Faza terima kasih Rida oke oke pertanyaannya lucu nih Putri Shifa kenapa Bu kalau banyak temen yang datang tidak boleh dikasih S iya kalau semua dikasih S nanti mama papanya bangkrut ya oke kalau banyak orang tidak usah sayang jadi ya seperti Misasa tadi bilang ada dua kubu Ayu Dewi dan Ishiit kalau Ayu Dewi atau Day dan We itu kan banyak orang ya nah itu tidak perlu tambah S kecuali dan I and You Shifa kalau kebanyakan minum S juga dimarahin kan sama mama papanya karena itu Ayu juga tidak boleh ditambahkan S di kata kerjanya tidak usah kalau tamu boleh karena Shifa baik hati yang datang banyak oke iya Shifa kalau yang datang banyak tidak usah ya nah ya halo Mbak Mbak Marta ya Bu yang angkat tangan gimana tuh Mbak tadi saya sudah beberapa kasih hak untuk bicara halo Karista halo Karista Safira silahkan berbicara Razita silahkan ayo silahkan ada Bu Guru Bu Guru hebat ini ada Bu Dona Yulia Sari selamat bergabung Bu Dona ada 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 Kak Dona ada Kak Hana juga selamat bergabung Kak Dona Kak Hana kita belajar bersama adik-adik ya oke Shifanya kirim pesan hei 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 juga Shifa makasih Bu ya sama-sama Shifa terima kasih kembali Bu maaf maaf tadi gak sengaja out tidak apa-apa Mbak Muti sebentar sebentar ada yang mau bertanya coba ya Pak Marta coba angkat tangannya ini ada yang angkat tangan nih Karista Safira silahkan bertanya mungkin mau bicara oh enggak oh enggak atau ada yang mau praktek mungkin Bu ada yang mau praktek mau praktek bicara bahasa Inggris pakai S dan enggak pakai S mungkin jangan-jangan Makasih Kak udah dijawab terima kasih kembali Rida you're welcome thank you so much kayaknya pada malu-malu Tidak usah pakai kalau malu pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia juga boleh ya udah gak ada yang tangan-tangan sepertinya setelah kita kasih ke tempatan langsung tangannya langsung diturunkan boleh dilanjut aja Bu kalau gitu udah selesai kok mbak materinya oh sudah oke tadi katanya mau ada kuis jadi enggak Bu kita kuis adik-adik siap ya pasti karena mereka dari tadi pagi udah semangat kalau kuis kalau kuis kalau jangkudi kuis oke kita ini ya kita kita bermain kuis ya baiklah udah ada yang lagi nih kuis-kuis oke kuis hadiahnya ke ini ya ke boleh boleh datang ke Kutai Kartanegara oke sebentar kuis baik sebentar ya adik-adik oke sebentar kahut baik-baik 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 putri shiva putri shiva dari mana rida dari mana ayo Bu gak sabar nih yuk faza tadi memperhatikan ya kalau memperhatikan sebentar ya sayang masih loading enggak jalan-jalan ini apa saya salah pencet Mbak Muti enggak kan betul enggak bu yang klasik ya karena loading biasanya itu paling nah oke adik-adik silahkan jeffrey kanaya ayo baru jeffrey dan kaya kim selamat datang jeffrey kanaya kim putri shiva faza sari rida rida bill kiss bill kiss selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya boleh ikutan enggak Bu? silahkan tapi nanti kalau dapat yang terakhir malu deh sama adik-adik ini adiknya pada keren-keren nih kayaknya nih ayo baru 12 yang lain masih berusaha masuk kayaknya ya mbak ini harusnya ada 19 ini Firlo, ayo Firlo selamat datang Firlo mau ditunggu sampai berapa player Bu? selamat menikmati terus ini baru masuk lagi Silvajio 11 ya kita tunggu satu lagi adik-adik atau cukup? 15 ya satu lagi ada yang mau masuk lagi? satu lagi mungkin karena mereka belajarnya juga pakai HP ini jangan jadi jadi ya betul agak susah kan kalau pakai HP ya mbak kita mulai saja ya adik-adik ya sudah mau jam 2 jadi silahkan dimulai oke tujuh pertanyaan untuk kalian hai ayu Dewi oke siapa ya pinter-pinter ya Bu kita lihat ya wah Putri Siva keren Putri Siva kemudian Sari Razita Akila Faza Ilya Akbar wah keren-keren keren baik sinyal kalau yang mulai karena ini sinyal ayo yang soal kedua dadah hmm apakah jawabannya wah banyak yang jawab B ya 5 orang wah lupa lupa dengan Ayu pakainya oke gak apa-apa kita lihat ya sayang uh Sari naik ya kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya Ayu Dewi ayo Ayu Dewi kalau Ayu Dewi tidak perlu pakai S baru pasang pasangannya adalah Du Du kan tidak pakai S sayang ya oke nomor 3 ada 3 orang yang benar kita lihat kita lihat siapa masih Sari ya oke seperti ini kalau Is itu untuk Is R itu untuk kata bantu ya sayangnya untuk kata bantu yang belakangnya kata benda atau kata sifat karena daftar adalah profesi merupakan benda jadi kita menggunakan Is ayo apa ini masih ingat semuanya Alhamdulillah 4 orang menjawab das ya siapakah yang 3 lupa lagi sama Ayu ya Sari Sari the highest ya Sari oke lanjut Sari lanjut Razita Akbar Kava dan lain sebagainya Siva ya Siva semangat Bidah oke next saya baru 5 yang menjawab 6 7 8 dengan Ayu Tewi bu oke oke gak apa-apa oke kita lihat iya oke Sari masih di Putri Siva Putri Siva sudah muncul Sari masih di tempat tertinggi oke masih ada pertanyaan selanjutnya adik-adik kita lihat ayo ini menggunakan apa dash atau do do atau dash ayo baru 4 5 6 ingat ayo Dewi 9 oke oke let's see nah Mr. Joko Mr. Joko kan ini ya bukan Ayu Dewi tapi dia Mr. Joko ini adalah laki-laki karena dia hanya satu orang maka dia tambah S das bukan do ya adik-adik ayo diingat-ingat satu lagi kita lihat siapa Akbar hati-hati Sari terkejar oleh Akbar ayo Shiva Rida dan yang lainnya the last true or false ingat ayo Dewi ingat ayo Dewi oke masih ada banyak yang benar tapi ada yang tidak menjawab ya kenapa ragu-ragu ya sayang ragu-ragu gak sempat internetnya iya karena iya karena jaringan ya harusnya tadi saya tambah ya waktunya ya mbak ya iya oke gak apa-apa kita cek cek Razita Sari siapa nomor satu Akbar bukan siapa ini wey selamat selamat akbar Sari Razita baik ibu sepertinya harus di resum ya bu ya ada kesimpulannya supaya adik-anik nih ingat oke oke penjagaannya harus pakai S tanpa pakai S gitu do dan das oke oke sebentar siap-siap oke halo adik-adik adik-adik dalam bahasa Inggris simple present tense ini adalah bentuk kalimat yang paling sederhana paling sederhana mengapa karena dia tidak perlu tidak perlu ada ini tidak perlu bermacam-macam tambahan atau apa nah dia karena dia mengkutkan sesuatu yang memang kita lakukan sehari-hari jadi relatif lebih mudah nah yang perlu adik-adik ingat adalah dalam bahasa Inggris itu ada dua kubu subjek yaitu kubu ayu-dewi dan kubu he-she-it i saya you kamu they mereka we kita atau kami nah kalau mereka atau kita tidak perlu adik-adik tambah S saya dan kamu juga tidak perlu tambah S kenapa kalau banyak orang tidak perlu tambah S nanti bangkrut mamahnya papahnya ya kan nanti teman-teman datang banyak dikasih S aduh dan kenapa kalau I dan you tidak boleh tambah S kan cuma satu iya kalau kalian kalian untuk mudah mengingat kalau kalian kebanyakan minum S juga gak dimarahin dengan mama dan papa dimarahin oleh ayah dan ibu ya kan jadi ayu dewi kubu kubu pertama kubu ayu dewi kalian tidak perlu menambah S di kata kerjanya tetapi untuk he she it atau satu nama orang contohnya Mr. Joko Mr. Bobby Miss Muti ada Miss Minarti atau Mr. Henry satu orang aja yang datang ya yang datang ke rumah kalian hanya satu Miss Muti datang sendiri boleh ditambah S Miss Muti muncul sendiri boleh tambah S Miss Minarti muncul sendiri boleh tambah S tapi kalau Miss Muti dan Miss Minarti munculnya bersamaan tidak perlu ditambah S ya sayang karena mereka lebih dari satu orang begitu nah begitu juga dengan do dan das do dan das itu adalah biasanya kalau untuk kalimat negatif ditambahkan dengan not sayang do not atau disingkat menjadi don't dan does not disingkat menjadi doesn't sama seperti tadi kembali lagi ke kubu bahasa Inggris kubu ayu dewi berarti tidak bertambah S berarti kita menggunakan don atau do not nah untuk he she it tadi menggunakan S kan berarti kita menggunakan yang das das not atau doesn't begitu untuk kalimat pertanyaan kalian tinggal membalik sayang do dan das itu diletakkan di depan disambung dengan kalimat kalian ingat kalau do berarti do you like apple do you go to Surabaya menggunakan do tetapi jika pertanyaan Miss Muti does Miss Muti like bakso does Miss Muti like apple karena Miss Muti hanya satu kita tambahkan kita menggunakan das untuk bertanya begitu semoga terpahami jika nanti ada kesulitan kalian boleh bertanya lagi kalian boleh menuliskan pertanyaan atau mengirim pesan ke ke kakak-kakak yang ada di rumah belajar wah ada yang minta diulang tahutnya iya baik sudah cukup Bu Sosa oke iya baik-baik ini Pak Henry minta di minta diperlihatkan untuk screenshot sebentar oke baik oke sudah Pak Henry di sini kah silahkan Miss Muti untuk ini oke baik baik adik-adik untuk hari ini belajar bahasa inggrisnya cukup ya mudah-mudahan kalian ingat tadi yang saya ingat adalah Ayu Dewi Ayu Dewi gak boleh dikasih S kemudian berarti panggungannya Duh begitu ya Pusasa ya iya kalau selain Ayu Dewi ada Y Si It nah itu boleh dikasih S karena sendirian semoga pelajaran bahasa inggris hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan informasi dan pengalaman adik-adik semuanya sampai ketemu minggu depan Assalamualaikum selamat siang selamat sore terima kasih Bu Sasa terima kasih semua terima kasih adik-adik Siva semuanya tadi Rida Akbar yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih banyak ya adik-adik mau menambahkan ada yang menanyakan nanti semua file akan kita publish di sebuah link yang nanti akan kita beritahukan melalui social medianya Rumah Belajar jadi nanti adik-adik silahkan follow Instagramnya Rumah Belajar di belajar.com dikbut bisa dilihat di kolom share nanti kita akan share semua materi yang sudah kalian jalani dari hari Selasa sampai Jumat di sana terima kasih untuk sesi hari ini akan kita cukupkan kita akan kembali lagi bertemu Senin nanti jadwalnya juga akan ada di Instagramnya Rumah Belajar jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Rumah Belajar ya tetap kunjungi koperumahbelajar juga di belajar.kebelik.gud terima kasih Bu Sasan terima kasih Mbak Muti dan sepertinya Bu Minarti juga masih stand by dari pagi terima kasih terima kasih Mbak Minarti terima kasih tehat-tehat semuanya jangan lupa untuk selalu berada di rumah saja jangan kemana-mana boleh-boleh keluar silakan kelasnya sudah selesai saya saya enchat ya iya Mbak terima kasih terima kasih semuanya terima kasih 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 aduh ada yang join wah diliatin orang nih coba saya halo adek-ade sudah selesai kelasnya sampai hari Senin itu ada yang baru join lagi berarti berarti Senin kita bagi jadwal 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 kapan kita susun lagi Mbak ini lagi akan disusun Bu mau dirapatkan terlebih dahulu nanti kita kabarin deh Bu semoga nanti weekend ini sudah jadi pengumumannya oke oke nanti siap-siap aja nanti untuk ini mungkin kita sih maksimal untuk semua bisa kebagian jadi akan rolling juga cuman kalau misalnya ada beberapa yang memang gak banyak mata pelajarannya kan ya gurunya nah itu mungkin kita akan minta tolong kembali sih kita kabarin lagi Bu Sasa ya siap-siap gimana Bu Minarti udah bisa ini share terus terus kalau misalnya mau di apa namanya mau ditampilkan besar atau tinggal di view biasa aja Bu itu sudah kelihatan kok PPT-nya di layar saya udah kelihatan udah karena Ibu sudah share Mbak Minarti aja kelihatan kok bisa dicoret-coret juga loh Bu Ibu kalau itu kalau misalnya Ibu ke layar nanti kan di sampingnya kayak ada apa tuh kayak ada coretan tuh Bu coba deh di klik saya tadi kok gak bisa ya Mbak ya makanya saya ketik karena kok gak bisa pakai jaringan ya oh kalau ini karena posisinya saya sebagai presenter saya harus request request Bu Minarti buat membolehkan saya ikutan coret-coret itu coba di oke Bu request saya Bu saya tadi mau cara-cara tuh kok gak bisa udah kan ngetik aja tadi ini sudah tampil disitu sudah tampil ini ya PPT-nya Mbak sudah tampil ya ini juga pakai video tapi kalau PPT tampil kita tidak bisa lihat chatnya anak-anak ya bisa kok kalau misalnya full saya lupa ini bisa sih Bu Ibu ada gambar orang kan Bu itu di di bawah tuh kayak gambar warna biru warna gambar kepala orang atau gambar chat gambar apa seperti balun dialog itu kalau Ibu klik nanti keluar kok oh iya iya kecil-kecil tapi ya enggak oke di situ hanya untuk untuk mengirim mengirim apa namanya chat itu itu juga bisa dipilih itu kan to-nya ada all participants hanya untuk panel ini tapi suka untuk orang ini cuman yang share ini tadi dari tadi kan enggak muncul enggak share sendiri ini saya udah bisa coret-coret nih ini saya bisa coret-coret iya ya tadi kok saya enggak bisa nih tadi Pak makanya saya udah lah ketik aja mungkin ini kali Bu iya mungkin jaringan juga kali ya Bu saya juga enggak tahu sih kalau ini udah coret-coret kalau dipikir pakai nakal kalau coret PPT-Jagul Minatri coret-coret nakal Mbak Marta kalau menampilkan papan yang di samping itu Mbak coba itu ada pilihannya lagi Bu sharenya ada share whiteboard ibu klik yang tanda panahnya lagi yang di bawah itu yang share konten coba ibu pilih ada macam-macam kan Bu itu nah coba yang whiteboard tadi ini karena dari sesinya Bu Salsa nah ini ibu pecah-pecah di sini juga atau dihapus internet juga ada share whiteboard juga ya Mbak ya iya kita kita kan SGLN kan pakai Skype itu aku lihat teman-teman tutor itu mereka pakai whiteboard kan bahasnya mereka cuma pakai buku nggak pernah membutuhkan kadang puterin video ini terus bahasnya pakai ini pakai whiteboard tapi kalau ada fasilitas buat kayak gini juga nggak bu kolaborasi core-core atau segala macam juga nggak yang gurunya yang bisa apa yang core-core itu ini coba aja bu ini tuh ini lebih enak seperti ini jadi kalau yang kemarin kita bukan pakai webex yang event itu yang event bu kalau kemarin itu yang webex yang itu semua pesarkunya bisa bisa melihatin muka mereka bisa ngomong pakai mic kemarin itu crowded sekali kemarin itu crowded sekali semua pengen ngomong semua nggak di-mute semua pengen tampil nah kalau yang ini memang event jadi memang posisinya peserta itu nggak bisa tampil suaranya tampil wajahnya kalau kita nggak kasih izin eh ada Mbak Martha tadi saya Henry Puspa itu saya ya saya tahu kok ada juga saya nggak tahu sih tadi yang kirim pesan siapa Mbak Martha ya saya oh iya eh lagi heboh ya aduh Mbak ingin menangis rasanya itu gimana cerita kenapa Mbak Minartin kenapa teman-teman itu maksudnya begitu kah coba maksudnya tidak semua maksudnya itu begini loh kita kan sama-sama menguatkan maksudnya kita janganlah misalnya ini bilang buta itu salah satu oknum kan kita semua kan sama-sama mau membangun sama-sama iya kok tanya kenapa kok bisa kayak gitu Pak Nendi ada sejarahnya kenapa gitu kok sampai sampai sensi kayak gitu gimana ceritanya kita kita maksudnya Pak Nendi dibilang tadi di grup belum tapi kok membelanya maksudnya kasih emo yang manis begitu ada luar biasa busasa ini kayak gitu kena kepingin nangis biar belikan tiket saya kirim ke puncak saja ya maukah tidak biar biar tahu rasa mau pesawat ditembaki mau pulang ditembaki saya juga sedih melihat saya baru tahu tadi waktu ikon pada buhloni apa di grup kompanendi tiba-tiba ada seperti itu apa ada masalah maksudnya kok ujug-ujug kayak gitu semua teman-teman itu menyayangkan kalau komentar ya saling iyaloh bu sampai di itu sama orang lain loh dia kan DRB statusnya itu yang komentar itu sahabat dari Maluku Pak Yandri itu ada sahabat dari Maluku yang ngebelain itu yang ngebelain waktu panin di komentar penciptaan atau apalah oknum-oknum itu kan dibalas lagi sama Yandri Yandri itu sahabat dari Maluku beliau malah ngebelain buta kan maksudnya kan kita kan semuanya berbagi mana kita dibayar Mbak maksudnya mau menaik ke sana mau ikut ke sana kemari kadang kita ke sana kemari pakai uang pribadi maunya kan yuk pakai ini kenapa dia bilang seperti itu makanya tuh Bu Bu Mbak Benarti telepon LPMP suruh bikin laporan sudah di ruang bersalin mau berangkat sampai selesai mau kalau saya lihat komentarnya langsung ya Allah tega banget teman ya itu tega banget Mbak ada apa tahu saya berapa hari melihat grup baru aja lihat komentarnya teman teman apa apa coba cek jalur tuh Bu iya saya berapa hari kan ini nyiapin di kabupaten jadi baru tadi sih itunya hebohnya tadi siang waktu kita lagi vikon saya selalu ketigilan berita di SS sama teman-teman ya kan maksudnya itu kalau dijadikan bukti kan bisa dituntut di undang-undang ITE beberapa kali teman-teman begitu kan oh gitu ini baru sikap cuman pertama bu enggak baru pertama enggak pertama Pak Nendi kayak gitu cuman pertama ini sudah beberapa kali kemarin Aceh sekarang Jawa Timur lagi oh Pak Nendi bukan Jawa Timur bukan Pak Nendi kalau komentar itu yang bisa disalurkan ke yang bener jangan komentar di medsos lah medsos itu kan tempatnya orang umum masalah masalah apa-apa ya Bu Sosa pasti merasakan juga kita pure berbagi baru oke ya maksudnya saling menghargai katanya orang pintar orang pintar kok komentar kok kayak orang otak mati kecewa juga Bu beliau kita salah ya mungkin kita juga jadi bahan koreksi sih tadi juga saya udah chattingan sama Pak Hintri sama Pak Hasan teman-teman yang lain yang dari ya memang kita kita selama ini kan maksudnya kalau ada komentar kan kita terima kita tahu intansi tiap kita dikomplein tapi komplein kan tetap kan ini sampai jalannya apa emangnya komplein kan dikasih tahu jalurnya yang dikasih saja banyak orang tidur tadi saya mau ini pertama teman-teman nanti kalau saya pertama ini misalnya di jalur misalnya saya dirumahkan saya akan senang hati saya bilang begitu biarlah orang-orang lain yang ngurusi Papua um Papua iku ngurusane saya bilang begitu iya iya mukanya beliau enggak mungkin sampai sana mungkin karena beliau karena beliau enggak ada bahan share dia makanya mungkin ini kali teman-teman yang lain guru-guru yang lain itu memang saya kan bukan ahli IT juga misalnya dikatakan oknum pun saya terima dengan lapang oknum ya iya pie enggak paham saya aduh oh mbak minarti kok jadi nangis jangan bu sabar air mata rasanya kok yuk pie aduh minarti saya ikut di lho jangan gitu terus bu insya manat ya bu CLN itu lomba mbak 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 siln itu memang aku ngeluh ya bu apa-apa bu silah tempat sampahku sementara enggak apa-apa gimana-gimana aduh saya ikut tebi CLN itu kita punya tanggung jawab memang tutor sekarang tutor SD kita punya murid lebih dari 90 sekian dibagi contohnya saya sendiri dibagi 2 SD itu saya enggak mari mbak Marta mbak Marta ada ini peserta 1 sekolah dibagi 2 orang tugas kami itu berbagi berbagi kan apalagi satunya kan Bu Emi kelas 1 sama kelas 2 Bu Emi itu dampingi agama seluruh jenjang SD SMP SMA kita juga paham kesulitannya seperti apa terus saya 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 dampingi kelas 3 4 5 6 tugas itu kita yang ngasih terus tugas praktek kita yang ngasih kita yang ngoreksi semua satu misalnya kita kan enggak ikut ini kadang kita enggak ikut fake kan mbak soalnya kan sama sini kan bedanya kan kalau saya kan 8 jam mereka mulai fake itu jam 2 malam sedangkan sedangkan pagi kan kita kan kerja kerja juga sampai sepuluh kadang membutuhkan perhatian mana kita mau ini stand base mau buat apa mau buat ulang kayak begini ini ada beberapa siswa yang mau kembali ke Indonesia kita harus sudah siap semua apa untuk uas uas itu dibuat harus ada kisih-kisihnya memang kan semua harus disiapkan begitu terus sampai malam nanti ini anak-anak di jejak dunia baru yang saya rasa lucu ini Mbak Marta kontraknya kan November Desember Januari sampai sekarang kan belum ada pembahasan lagi leo enggak apa-apa enggak enggak masalah mau diperpanjang malah ya Allah belum kita nanti dijapri-japri sama koordinator orang ngurusi anak ending ngurusi bu cu mbak menartis masih dikatakan ya Allah kita saling menguatkan teman-teman ibu berarti 93 siswa ya bu ya SLN sekarang mungkin kemarin kan tambah musko kan musko kan ikut kembang juga musko tambah kemarin tambah 4 orang lebih dari 93 itu apa namanya pakai apa pakai Skype kelompok-kelompok gitu apa gimana dikelompokkan sendiri belum ya yang saya cerita itu mbak kan kebanyakan orang tuanya kan yang yang 102 S3 di sana di grup player club gitu kritis-kritis gitu ya mbak ya mending aku ngajar orang Papua daripada ngajar orang SGR kritis-kritis ya mbak ya orang tua pakai parang jadi orang tua peserta didik dari SEON itu juga kritis-kritis gitu mbak kritis-kritis masalah apa masalah masalah kebijakan kebijakan terus kemudian tataran ilmu kan pasti mereka kan ini tahu boleh masalah aja bu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu ini diluat soal mengajar dikembalikan aja ke kepala sekolahnya kepala sekolah YSLN-nya iya saya saya makanya kapan hari saya saya mau kombinasi sama Pak Henry nanti takutnya kan belum ada pembahasan waktu itu terus saya kapan hari saya Jepri Pak Kogun oh gitu gimana bu aku merasa merasa menem mesmuntat Jepri Pak Pak izin pak kalau kita ada kesulitan di SELN kita bisa berkonsultasi dengan siapakah Pak SMP sendiri mbak tapi saya kan tahu Pak Henry punya ini kan juga banyak saya tahu memahami bagaimana Pak Henry punya ini punya kesahnya ketika kita sama-sama di rembuk nas ketika kita sama-sama di buah mena saya tahu betul maksudnya beliau harus ngurus ini padahal beliau ada dimana jadi aku minta maaf misalnya minta tolong pertama iya mungkin ini mbak ini kelasnya sudah selesai boleh kembali lagi hari Senin ya terima kasih ini maaf ya kakak harus keluarga kelasnya sudah selesai ada yang masuk soalnya tadi saya saya masuk lagi saya 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 sampai kepentingan ini mbak di indra kelasnya sudah selesai untuk SD hari ini sudah saya bilang ini bapak kan sampaikan sudah yang lebar bapak sampaikan begini apa yang bisa aku bantu mbak bapak kan selalu mendengarkan keluhan kita kalau ketemukan kadang kan dia pasti kan tahu itu kayak apa izin bapak kapus mungkin kita mohon bantuannya satu kejelasan kontrak kami yang merujuk surat perjanjian hanya November dan Desember terus dua apakah ada pembaharuan kontrak untuk bulan selanjutnya dan mengenai kejelasan di perjanjian terkait yang kita dapatkan sebagai tutor dalam kontrak mengajar PJJ mohon pencerahan itu gimana yang soal kompensasinya udah belum tapi kalau gak salah saya dengar sih sebenarnya udah disiapin kalau gak salah saya sih kurang paham sih terkait TCLN terkait seperti apa cuma waktu komen rapat kita gak bahas-bahas siapa ini yang apa namanya yang ngajar segala macem mereka kemenisian oh gue benar ikan TCLN dibatikan aja untuk akhirnya kemenisian itu Mas Henry nanyain tuh ada orang perencanaan udah disiapin sih sebenarnya nah kalau soal itu justru Bu Minarti langsung ke Pak Henry gak apa-apa beneran karena kemen juga sebenarnya Pak Henry udah menanyakan sih kebagian perencanaan sih jadi kalau misalnya Pak kalau Bu Minarti langsung gak apa-apa bilang ke Pak Henry nanti Pak Henry biar benar-benar follow up karena kemenisian sudah sempat kemenisian sih masalahnya itu kan kontrak kan di dalam di kontrak kan jelas terus ada tanda tangan kita itu dituntut saja karena kan tanda tangan di atas materai baru kan ini kan sudah berjalan sudah lima bulan maksudnya kan kejelasan kontrak yang baru kan gak ada ya itu harus dari TCLN cuman maksudnya bukankah yang ngurusi itu bukan sudah ini Pak sudah bubar TCLN indah aja sih Bu kerjasama yang luar negerinya sekarang ada di Biro BKHM Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat termasuk institusi kalau gak salah cuman nanti coba deh Bu saya ingatkan kembali ke Pak Henry nanti kalau memang dari kontraknya ternyata sudah habis sebenarnya kan harus ada penjelasan lagi sih memang upgrade untuk kontraknya itu loh iya soalnya itu juga akan jadi tidak ada tidak ada dana pun kita pun gak masalah masalah ini yang tapi memang betul sih Bu harus jelas kontraknya karena kan nanti takutnya kompensasi ibu gak sesuai dengan yang dijalankan mungkin gak salah ibu ibu kalau koordinatornya kenapa koordinatornya koordinatornya atau kepala sekolahnya gitu gak kalau kemarin informasinya dari waktu orientasi itu begini mbak untuk untuk kan sama pak reksokan sama pkln-nya kan dari pak reksok pak reksok sama pak reksokan itu kemarin itu kan waktu itu pkln kan bapak yang jadi plt kan dari kepala sekolah sana dari atasnya itu gak ngurusi juga dari pkln gak ngurusi juga nanti yang ngurusi katanya itu kan tutornya kan semua kan di bawah pusat gitu cuman saya follow up nanti saya bantu juga paling gak ada kejelasan juga sih terkait kontrak sama kompensasi semuanya juga jangan zolim juga sih jangan sampai zolim malih ngeluhnya cuman pulsa data siap malam stand here mbak saya saya untuk ikan ini udah ngajuin harusnya semuanya ada kompensasi paling gak tuh ya berupa pulsa lah untuk ganti paket data saat itu baru dibahasnya itu pulsa buat kalau ada yang mau quiz tahut cuman menurut saya jangan kayak gitu sih mendingan dikansi kompensasi data tapi terserah kalau dijadikan hadiah quiz atau emang dipakai sendiri untuk ikon ini itu juga mereka mereka masing-masing udah saya ajukan ibu katanya sedang dibahas lagi sih kan paling berapa pulsa harusnya bisa sih kalau enggak banget yang penting itu kan SPG-nya jelas uang keluar kemana ibu 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 kegiatannya kegiatannya orang ada apa namanya ada dokumentasi kalau di SPJ kan yang jelas ada ini ibu jayapura mbak mbak bala marta mereka itu mau bikin kayak Aceh kayak Banten seperti itu seperti itu bagaimana nanti kepala dinaskop info yang berhubungan sama Pak Hasan langsung saya hanya dikasih tugas untuk merencanakan perencanaan pelatih di kak bu 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 pun bu sepertinya banyak peserta yang masuk masuk ini ada peserta ini saya mau dua orang ini takutnya ini takutnya nanti saya kan nge-click terus takut dikirain ini kita kita pakai whatsapp call aja bu mungkin bu oke sampai ketemu mbak Minarti semangat adek Atala sama adek Hairullah Anjasona ini untuk sesi SD sudah selesai kita kembali lagi Senin ya kita akan ketemu lagi di Senin nanti jangan lupa cek belajar.com nikbud.go.id seles sapa drb nanti joinnya via situ juga tapi besok hari Senin ya kita live aja ya bu ya soalnya nih oke terima kasih mbak Marta terima kasih sudah menangkap siap oke terima kasih Terima kasih.